Jadi Sebanyak 85 pelajar, mahasiswa, komunitas, dan pegiat batik di kota Pekalongan, Jawa Tengah mengikuti kegiatan belajar bersama filsafat batik dalam rangka peringatan Hari Museum Internasional. Rangkaian kegiatan yang dimulai pada minggu 12 Mei berlangsung selama sepekan ke depan sampai puncak acara pada 18 Mei 2024. Kegiatan pembukaan diisi dengan belajar filsafat batik, menghadirkan narasumber Zahir Widadi, pegiat batik sekaligus salah satu perintis berdirinya Museum Batik Pekalongan. Kepala Ridas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Pekalongan atau DIN Parbutpora, Sabrio Pramono, saat kegiatan berlangsung mengatakan Rangkaian kegiatan diisi dengan kursus singkat pembuatan pola batik untuk tingkat dasar, meramu warna alam sebagai pewarna batik ramah lingkungan, membuat canting dan teknik fotografi produk batik untuk katalog, serta puncak acara, yaitu pameran bersama komunitas dan pegiat batik setempat. Dengan tema batik for education and research, ini dihadiri oleh para pembatik yang ada di Kota Pekalongan, komunitas batik, dan juga para penggiat batik yang ada di Kota Pekalongan. Kalau tujuannya apa ini Pak? Tujuannya jadi yang pertama ini sebagai ajang silaturahmi, kemudian juga sebagai edukasi untuk memberikan pemahaman dan juga pengetahuan tentang batik di Kota Pekalongan. Setelah mengikuti diskusi filsafat batik hari ini, materinya luar biasa sekali dari Pak Zahir ini tentang filsafat batik bahwa sebenarnya yang diwariskan oleh para leluhur kita batik itu bukan bendanya, tapi tak bundanya, yaitu filosofinya, cara pembuatannya, prosesnya, dan sebagainya. Itu yang baru saya ketahui. Jadi materi hari ini luar biasa, kita jadi terbuka lawasannya tentang batik bahwa batik itu bukan cuma sekedar kain yang kita pakai, kain yang kita gunakan, tapi ada makna di dalamnya. Pihak museum berharap dengan peringatan Hari Museum Internasional diisi dengan berbagai kegiatan tersebut, bermanfaat, serta mampu memotivasi generasi muda untuk mencintai keberadaan museum sebagai tempat belajar sejarah dan budaya. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara Muwartakan.